Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yohanes Pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes Pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ya datang kepada aku dan minum. Renungan hari ini berjudul Air Kehidupan, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sesampainya di rumah saya, bunga-bunga potong yang dikirim dari Ecuador sudah terkulai dan layu. Pada petunjuknya tertulis, bunga-bunga itu akan menjadi segar kembali jika dimasukkan ke dalam vas berisi air segar. Namun, batang-batang bunganya harus dipangkas terlebih dahulu agar dapat menyerap air dengan lebih mudah. Namun apakah bunga-bunga itu dapat bertahan? Saya menemukan jawabannya keesokan harinya. Buket bunga dari Ecuador itu mekar kembali dengan indahnya, menampilkan berbagai jenis bunga yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Air segar telah mengubah segalanya, mengingatkan kita pada ucapan Yesus tentang air dan artinya bagi orang percaya. Ketika Yesus meminta air minum kepada seorang perempuan Samaria, hal itu menyerahkan bahwa Yesus bersedia meminum air yang diambilnya dari sumur. Dia pun mengubah hidup perempuan itu. Sang wanita sempat terkejut mendengar permintaan Yesus. Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Namun Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, Makanis cahaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke sepuluh Selanjutnya dibait Allah Yesus berseru, Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dalam diri mereka yang percaya kepadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saat hidup terasa berat roh Allah yang menyegarkan akan membangkitkan kita hari ini. Dia lahir hidup yang berdiam di dalam jiwa kita dengan kesegaran ilahi. Marilah kita minum sepuasnya hari ini. Sahabat atau di biar yang mana saja dalam hidup Anda yang gersang dan kering. Dan apa yang mungkin menghalangi Anda meminta Yesus untuk memberikan air hidupnya. Hal yang penuh kasih saat hidup membawaku melewati jalan yang sulit dan kering. Terima kasih atas karunia rohmu. Air hidup yang mengalir dalam diri setiap orang yang percaya. Terima kasih atas karunia rohmu.